Halo Rais, suaranya bagus hari ini karena teman-temannya dari satu universitas Ya, kita bagikan Jadi secara gak langsung saya juga mau promosiin sih untuk Rais sendiri Buat siapapun yang butuh jasanya Rais untuk main gitar dan juga untuk mengisi acara sebagai penyanyi Budgetnya bisa lebih kurang lah Budgetnya Enggak, jadi seharusnya kamu udah bisa matokin loh budgetnya biar kamu tuh bisa berkembang secara profesional Oh, udah ada, tapi kan gak bisa kita bongkar juga Oh iya, urusan dapur Hah, itu manajernya Oke, nah gak masalah sih, tapi yang pastinya saya juga gak pernah ditraktir sama Rais Enggak ya, enggak, oke selama 2 tahun Aceh Jino hadir di sini dan dia terkenal berkat saya Tapi saya pernah ngundang, pernah ngundang Enggak, gak perlu ngundangan doang Pernah ngundang tapi gak pergi Enggak, itu bukan undangan khusus, cuma bilang, kak nanti datang ya aku manggung gitu aja Tapi gini, kak saya berharap kakak datang dengan pacar kakak, ya begitu kan Itu undangan khusus Pacar dan suami Suami rasa pacar ya Suami rasa pacar ya, oke Eh, kita udah kedatangan cewek cantik, Cik Intan, halo Nah Cik Intan, di hati para laki ini jadi seperti apa? Gak jadi apa-apa ya? Enggak, ini termasuk dari keteria kalian gak sih untuk calon ibu dari anak-anak kalian? Pak Hari? Belum mikir di sini Yakin, umurnya berapa? Masih 22 Masih 22 atau sudah 22? Masih Masih, oke ya Oke, jadi belum berpikir ke arah sana ya It's okay, gak masalah Cik Intan, ini kan tadi udah ngomong ya dari A sampai Z Dari studio sampai ke kampus kemudian balik lagi Nah Cik Intan juga baru hadir di sini Saya pengen tahu dong versi, sorry Versi untuk ngomongin tentang kegiatan organisasi yang dalam stigma perempuan seperti apa Ini mereka juga harus kerja Misalnya kerja ya begitu ya Berkegiatan dari pagi sampai sore Nah Cik Intan sendiri bagaimana untuk perempuan? Nah, saran di Cik, kalau untuk perempuan sendiri Tidak ada batasan dalam berorganisasi Lakukanlah kegiatan yang positif Tidak mengenal gender Baik itu perempuan atau laki-laki Sekarang persiapkanlah masa sekarang untuk di masa depan Eh keren nih, bisa jadi presenter kan? Iya Apa? Dapat, dapat Kalau limusik itu ada tune-nya, dapat semua Kalau misalnya saya nggak tahu Yang pasti harus good looking sih Good looking ya? Iya, good looking, oke Cik Intan, kegiatan saat ini adalah? Di mana ya kak? Di organisasi Sekarang IJUD sebagai koordinator daerah Aceh Di organisasi Dan juga peran tugasnya apa saja nih IJUD? Berangkul kawan-kawan yang sejurusan di IJUD yang se-Aceh Hanya jurusan yang memang? Fakut, iya Oke, baiklah Jadi kan tadi disampaikan Awliya, kalian beda-beda jurusannya Iya Nah, kenapa bisa bersama di sini? Itulah kak, fungsi dari organisasi Dari yang nggak kenal, bisa kenal kayak gitu Dan IJUD sudah kenal dengan mereka semuanya? Ada yang nancep di hati? Belum ya? Belum atau tidak? Ngomong aja terus terang, Cik? Tidak tahu, mungkin atau nggak? Kayak gitu ya Oh mungkin, tapi ada kemungkinan Iqbal Ada kemungkinan Iqbal ya? Biasa kalau ragu-ragu berarti ada satu Ada satu, begitu ya Ragi Oke Cik Intan, ini proyek di tahun 2020 Apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi kalian? Yang pastinya kan kita berproses kak Kita mencoba dari tahap ke tahap IJUD mempunyai target Ya Di tahap selanjutnya Bukan Ya di organisasi lagi Yang lebih lagi Yang lebih menantang lagi Jadi tidak ada kegiatan khusus untuk dilakukan di tahun 2020 Begitu bocorannya? Akan apa? Akan ada Akan ada, artinya memang belum tersusun Sudah ada rancangan kak Cuma belum bisa dipocorkan Kenapa? Sebegitu rahasiakah memang? Takut terbaca lawan Gak sih, kalau aku sangka-sangka tadi kayak blank mereka Oke Olia Sama halnya Saya pengen juga tanya dong Untuk harapan ke depannya Agar organisasi kalian tambah solid Dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang Harapan kak? Yang pertama Mahasiswa ini Harus berani berpikir Berpikir dalam arti Berpikir-berpikir hal yang positif Kenapa? Hari ini banyak mahasiswa Yang apatis Tidak mau tahu Tidak mau tahu dengan kondisi dirinya sendiri Kondisi masyarakat Bahkan kondisi dalam hal pemerintah itu Jadi harapan saya untuk mahasiswa Ayo lah Kita sama-sama bergerak Sama-sama berpikir Sama-sama diskusi Agar hal-hal positif lah ya Oke Cik tadi sorry Mereka kan sudah X semuanya Icut juga X atau masih aktif? Masih aktif Masih aktif Melihat mereka yang sudah X Tapi masih ngotot juga Untuk kerja Untuk masyarakat Seperti apa tanggapan? Ya bagus sih Karena kan setiap orang Mempunyai prinsip yang berbeda-beda Iya Mungkin mereka juga punya target Untuk diri sendiri yang lain Kayak itu Yang berbeda Kayak itu Tapi cukup diapresiasi Untuk kerja keras mereka sendiri Ini Fari Ini Fari ngerasa yang kayak dikick banget ya Fari Fari pesan khusus terhadap adik-adik yang masih aktif Kuliahnya Tinggal kalian ini sedikit lagi ya Jangan sampai gak selesai Kasian Kan udah rugi udah demo Ya kan? Pesan Pesan kepada adik-adik kelas Pesannya Gini Jadi Berpikir Jangan Jangan yang dilakukan dengan mahasiswa-mahasiswa yang baru sekarang itu Grade-nya menurun Dibanding dengan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tua lah Kayak kami Wait Kalian merasa gerai-gerai di atas dari mereka? Ya Kami merasa Coba patahkan Jangan dipandang Gimana Cud? Katanya dia mengakui bahwasannya gerai-gerai jauh di bawah mereka begitu Jangan Itu pembelaan Tadi Fari tidak mengatakan hal tersebut Gimana Cud Intan? Otomatis itu menjadi motivasi kami sendiri sebagai ad-adik rating Si? Iya Beliau memiliki jawaban yang tidak menjatuhkan lawan Fahri Saya mempunyai landasan Kalau memang kawan-kawan itu memandang itu untuk menjatuhkan ya Kawan-kawan jatuh Kalau kawan-kawan memandang itu sebagai motivasi ya Kayak ecu tadi kan termotivasi Boleh gak sih kita panjakan durasinya? Ini perdebatan yang seru sekali ya Cata MC boleh? Ya Gimana Fahri? Great kalian oke mengakui bahwasannya kalian di atas mereka Apa yang sudah kalian lakukan? Ini positif begitu ya Dan kami juga mengakui Great mahasiswa sebelum kami ya di atas kami Di atas kalian juga Dan menurut saya dari tahun ke tahun itu great mahasiswa Makin lama makin turun Makin turun Karena perkembangan zaman Karena dilalaikan dengan kemajuan teknologi Oke Di zamannya Fahri kuliah teknologi sudah? Sudah Ya sudah Sudah android Sudah tapi Zaman-zaman kami baru masuk kuliah itu gak ada Gak ada kumpul duduk main game bareng Bahasanya sekarang mabar Zaman kami masuk kuliah dulu itu belum ada Dan zaman sekarang Karena udah kebiasaan mabar waktu masuk kuliah Terakhir tiap malam juga kumpul mabar Kayak Orlia katakan tadi Main game sampai lagi Jadi Fahri menyalakan teknologi sekarang Karena mereka terlalu lain dengan teknologi Karena teknologi itu dua Yang pertama Diciptakan untuk mempermudah kerja manusia Karena saya berhubungan di bidang itu kuliahnya Ketika memang sudah salah digunakan Yang pertama tujuan diciptakan untuk mempermudah kerja manusia Sudah salah digunakan Terakhir jadi melalaikan Bahkan bisa sampai merusak manusia Oke Pernah ngerasa gak sih bikin laporan lab gitu Pakai mesin tik? Belum Belum ya alhamdulillah sekali ya Ya karena Saya sendiri adalah Lightning tua Dan saya sangat iri di zaman teknologi sekarang Bisa sangat memudahkan Ya copy paste Tapi di zaman saya Saya malah bikin laporan Bikin skrips itu pakai mesin tik Kebayang gak sih seperti apa? Nah jadi Fahri Sebaiknya Becermin Ya Artinya jangan mengeluh Apapun itu tujuan teknologi kan Untuk mempermudah kita Saya ngiri loh Zaman saya belum ada android Sorry Saya juga gak tau google itu apa Gak tau gitu kan Oke tapi apa yang penting juga Terima kasih Fahri Kamu keren luar biasa Iqbal Jangan lama-lama Diburukan saja Terima kasih Tia Cit Intan Iqbal Fahri Dan juga Uliya Kita juga sudah bersama disini Untuk membahas kegiatan Dan juga organisasi kalian Seperti apa Next time kita undang lagi Fahri boleh Ini gak ada dendam ya Dima kasih Kita pamit ya Yuk saya Tia Dan juga Rais Sampai Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya